Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung, Raya Malama Mirsa dibutuhkan kealian khusus dalam menangani satwa liar seperti ular, buaya, burung elang, hingga monyet ekor panjang. Agar pihak aparat maupun satwa tersebut tidak cedera dalam penanganan, pelatihan pun digelar bagi petugas Damkar dan BPBD di Jawa Barat. Seperti inilah aksi para petugas dalam menangani satwa liar seperti ular, buaya, burung elang, hingga monyet ekor panjang. Aksi tersebut tidak dilakukan sembarangan tapi diperlukan keahlian khusus. Karenanya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBK SDA Provinsi Jawa Barat dan The Espanel Foundation Indonesia berupaya memberikan pelatihan penanganan hewan liar kepada petugas Damkar dan BPBD Kabupaten Kota di Bandung, Zubandung beberapa waktu lalu. Menurut Direktur The Espanel Foundation Indonesia, Made Wedana, pelatihan ini digelar untuk mengurangi resiko cedera baik bagi hewan maupun petugas. Menurut Direktur The Espanel Foundation Indonesia, Made Wedana, pelatihan ini digelar untuk mengurangi resiko cedera baik bagi hewan maupun petugas. Tujuan utama dari pelatihan ini adalah mengurangi resiko terjadinya hal yang tidak diinginkan. Kecelakaan dalam upaya handling satwa ini misalnya bisa tergigit atau tercakar atau sebaliknya si satwa bisa terluka karena salah penanganan atau fatalnya bisa mati. Tak hanya kaum laki-laki, perempuan pun tak kalah dalam menaklukkan hewan liar seperti ular dan buaya. Seperti yang dilakukan Silvia Juliarta yang merupakan mahasiswi Fakultas Kehutanan UNWIM, Sumedang sekaligus anggota MPMP Gunung Tilu. Ya seru aja sih, mungkin karena udah biasa juga kayaknya. Kenapa sih tertarik menangani kayak gitu? Karena lebih, kan kalau menangani satwa itu yang lebih terutama tuh hati kayak, mental kita juga. Di situ bisa kelihatan sebenarnya. Sebelumnya pernah menangani apa aja tuh? Sebelumnya saya tuh di Sumatera sama buaya juga. Buaya, ular, buaya. Ular, buaya, burung elang hingga monyet ekor panjang memang sering dilaporkan masuk ke pemukiman dan meresahkan warga. Diharapkan dengan pelatihan ini, hewan atau satwa liar yang masuk ke kawasan manusia berhasil diselamatkan dan diamankan. Masyarakat pun diimbau agar segera melaporkan ke Damkar ataupun BKSDA jika menemukan hewan-hewan liar tersebut berada di lingkungan. Budi Hartati, Bandung TV